Halo, apa kabar? Saatnya ada menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut tiga berita utama hari ini. Kaca mobil milik ketua PDIP kota Parepare diduga ditembak orang tidak dikenal. Sempat buron, tiga orang pemuda pelaku ruda paksa seorang gadis di bawah umur ditangkap Porestabes, Makassar. Seekor ular jenis blek mamba sepanjang dua meter yang bersembunyi di bawah janset di kota Parepare dievakuasi petugas Damkar. Kaca mobil milik ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, kota Parepare diduga ditembak orang tidak dikenal. Lubang pada kaca mobil milik ketua Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kota Parepare diduga menjadi sasaran orang tak dikenal. Terdapat lubang pada kaca depan sebelah kanan mobil. Kejadian itu berlangsung pada hari Minggu di alaman rumah sakit Asri Ainun Habibi, kota Parepare. Mustafa Andima Panggara, sang pemilik mobil saat itu tengah menjenguk kerabatnya di rumah sakit. Mustafa pun melaporkan ke polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi memastikan lubang di kaca mobil itu bukan disebabkan proyektil peluru, tetapi diduga benturan yang menyebabkan lubang di kaca mobil. Kami dapat menjelaskan bahwa berita yang beredar adanya penembakan mobil ketua PDIP daerah kota Parepare itu tidak benar. Kami sudah mengecek langsung mobil korban yang dimana disaksikan oleh ketua PDIP daerah kota Parepare. Dan kondisi mobil kaca depan tidak mengalami tembus yang dimana tidak ada indikasi penembakan. Tapi retakan kaca itu terdapat dari dalam. Meski bukan akibat peluru, namun peristiwa ini sempat menghiburkan warga sekitar. Suar di Gatang laporkan dari kota Parepare. Sempat buron, tiga orang pemuda pelaku ruda paksa, gadis dibawa umur, ditangkap unit Jatan Ras Poresta Besmakasar. Akibat perbuatan bejat itu, korban kini hamil empat bulan. Tiga pemuda ruda paksa seorang gadis berusia 15 tahun ditangkap Jatan Ras Poresta Besmakasar di rumahnya di kota Makasar 11 Januari lalu. Masing-masing berinisial SA 19 tahun, MI 19 tahun, dan FL 20 tahun ditangkap di tempat berbeda. Saat ditangkap, keluarga dari salah satu pelaku sempat menangis histeris dan tarik-menarik dengan polisi yang membawa pelaku. Sedangkan untuk pelaku SA, dirinya sempat kabur saat polisi mengepung lokasi tempat tinggalnya. Ketiga pemuda itu sebelumnya dilaporkan seorang remaja berusia 15 tahun yang diruda paksa pada bulan September 2023. Ruda paksa bermula ketika salah satu pelaku dalam keadaan mabuk membonceng korban dan membawanya ke salah satu pos sekuriti di sebuah SPBU di jalan Metro Tanjung Bunga, kota Makasar. Di lokasi itu, pelaku malah memaksa korban untuk melayani ketiga pelaku. Sesuai dengan keterangan korban, bahwa korban berumur 15 tahun. Untuk kronologisnya seperti bagaimana, pendang? Jadi kronologis awalnya, jadi korban dijemput oleh pelaku, dibawa ke pos sekuriti SPBU di daerah Tanjung Bunga. Kemudian di sana dipaksa untuk melayani pelaku bergantian. Gili-gilir tiga orang. Akibat perbuatan becat itu, korban diketahui tengah hamil empat bulan. Korban baru melaporkan kejadian ini ke polisi setelah orang tuanya mengetahui kehamilan sang anak. Ketiga pelaku telah diserahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak saat reskim Polrestabes Makasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Andi Mwadzah dimaporkan dari kota Makasar. Pencurian terjadi tanpa pandang bulu. Seorang pria di kota Makasar bahkan tega mencuri uang 400 ribu rupiah milik seorang bocah penjua pupur. Pria ini menghentikan sepeda motornya di dekat seorang bocah laki-laki yang tengah menjaga bubur dagangan orang tuanya. Pria itu lalu mengambil sesuatu dari sepeda motor dan menyuruh sang bocah memberikannya kepada seseorang di seberang jalan. Namun saat bocah itu pergi, pria yang sibuk menelpon itu dengan cepat mengambil kantung plastik berisi uang sebesar 400 ribu rupiah dari meja jualan dan langsung kabur. Ia tak menyadari perbuatannya terekam kamera pengawas. Sebenarnya ini kesempatan sekali pelaku langsung mengambil uang yang pas kelihatan sekali dari itu karena dia tidak punya penutup kemari kereta rasanya. Rekaman pencurian terjadi pada 5 Januari 2024 di Jalan Raya Kelurahan Borong, Kota Makassar langsung tersebar luas di media sosial. Menindak lanjuti pencurian, Kelurahan Borong mengarahkan orang tua korban melapor ke kantor polisi. Rai Sahabu melaporkan dari Kota Makassar. Pencurian sepeda motor di depan Indekos di Kota Makassar terjadi kamis pekan lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang menyasar motor sport yang terparkir di luar Indekos. Pencurian sepeda motor jenis sport terjadi di Jalan Pandang Raya, Kecamatan Panak Kukang, Kota Makassar. Pelaku berjumlah 2 orang berboncengan dengan sepeda motor. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintai lokasi. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor membawa kabur sepeda motor meski dalam keadaan terkunci stang. Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak berangkat kerja. Kasus pencurian sepeda motor telah dilaporkan ke Polsek Panak Kukang dan dalam penyelidikan polisi. Jam 2 subuh, itu kita tahu hilang-hilang motor tak bagaimana? Mau pergi berangkat kerja, jam 8 saya keluar dan motornya sudah tidak ada. Terus begitu saya cari keliling sini, tidak ada itu motor. Jadi ibu kami suruh penjaga kos, cek CCTV. Ternyata hilangnya itu motor menurut CCTV jam 2. Jam 2 ya? Iya, ada 2 orang bagu gonceng dengan motor. Terus dia simpan motornya di sana, terus yang digonceng, dia pergi jalan ke sini. Ambil itu motor. Itu dia caranya ambil itu bagaimana? Itu terkunci leher motor tasan itu? Iya, terkunci leher. Jadi kayaknya dia mungkin spesialis memang. Sampai jumpa di video selanjutnya.